Pada hari ini kita di pemerintah Pemerintah Bandung sedang mengikuti evaluasi Kabupaten Lai Anak secara hybrid yang pada intinya bahwa dalam evaluasi ini bagaimana komitmen bentar daerah dan bersinergi dengan berbagai stakeholder baik dengan jajaran pemerintahan, dengan pihak swasta, dan juga sebagai masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana anak-anak kita ini memang benar-benar dia mendapatkan hak-haknya sebagai anak sehingga tumbuh berkembang secara optimal dan juga agar mereka, anak-anak kita itu mendapatkan perlindungan khusus daripada anak-anak kita. Nah terhadap itu kita telah paparkan bahwa komitmen Pemerintah Pemerintah Bandung dengan berkolaborasi dalam pelaksanannya yang mewujudkan Kabupaten Lai Anak dengan seluruh stakeholder dan kemudian dari si politik anggaran juga kita berkomitmen untuk senantiasa memberikan anggaran yang cukup dan secara proporsional berkeadilan sehingga dengan demikian bahwa dari distribusi tanggung jawab juga kita memberikan distribusi semikian lupa secara berjadang baik secara berjadang baik secara vertikal dan horizontal sehingga nantinya bahwa dari harapan kita memberikan hak-hak pada anak dan memberikan pelindung khusus pada anak itu sendiri kita mampu di Pemerintah Bandung ini mewujudkan anak-anak yang memang benar-benar memiliki ahlak yang mulia, berkarakter yang kuat, jadi anak-anak yang maju, anak-anak yang profesional dan mandiri. Itu harapan kita yang kita ingin mewujudkan adalah mewujudkan kebutuhan daya anak ini. Ya setelah mudahan di apa yang kita lakukan selama ini Pemerintah Bandung ya kita bisa meningkatkan kategori kita dari Pemerintah Bandung ini untuk menjadi kebutuhan daya anak kategori India yang kemudian nanti kita berharap akan bisa dampaknya merupakan menjadi kebutuhan daya anak kategori utama. Itu harapan kita.